Oke, selamat datang di channel saya Anak Tua bersama gue, Dito Angsa Di segmen Verse Impression Let's go guys Alright guys, so Kembali lagi di Verse Impression bersama gue, Dito Angsa Dan kali ini gue pertanyaan dulu apa kabar Kalian semua semua kebaik-baik aja dan sehat-sehat aja ya Amin, amin, nerobalah, amin Akhirnya, gue kembali lagi Harus mencoba untuk memberikan preview dari game sports Setelah GT7 Yang tadinya gue agak ragu gitu ya Dan ternyata gue suka banget dan malah kecanduan main itu game Lalu datang lagi Oli-Oli World Yang lagi-lagi gue tiba-tiba jadi suka malahan sama game sports Karena gue bukan tipikal gamers yang suka game sports Tiba-tiba aja nih THQ Nordic Itu ngirim gue game lagi Buat gue mainin gitu ya Dan gue bikin preview-nya Judulnya adalah MX vs ATV Legends Dan buat kalian yang suka dengan game-game keluaran dari THQ Nordic Bisa langsung follow aja mereka di Instagram maupun Twitter Mereka ada di THQ Nordic SEA Southeast Asia Dan juga ada di Facebook juga Dan sayangnya untuk yang satu ini Gue memutuskan untuk tidak membuat review-nya Karena apa? Yuk langsung kita bahas Sebelum gue mulai review-nya ini adalah Sebetulnya sesuatu yang gue gak sepenuhnya pahami Apalagi dunia sports gue selalu disklaim Kalau gue gak terlalu ngerti Apalagi ini ya adalah motor cross gitu ya Motor trail ATV dan juga UTV UTV aja gue baru tau setelah gue main Ada kendaraan namanya UTV Jadi mohon dimaafkan ya gue gak terlalu paham Sama dunianya Tapi yang pasti Ini game udah dibikin dari jaman PS1 Bahkan atau PS2 gitu ya Dan dikerjain sama THQ Nordic Dan sekarang tuh dikerjain sama developer yang lain Tapi akhirnya mereka comeback lagi Setelah cukup lama gak keluar Akhirnya keluar lagi nih Yang namanya MX vs ATV Legends ini Dan ternyata ini game-nya bisa dibilang Ada unsur-unsur yang cukup baru ya Dibandingin sama game yang sebelumnya Ini juga berdasarkan riset aja Karena gue gak bener-bener mainin game-nya Dari first impression-nya dulu Yang pertama Ini game sebetulnya gue mainin di PS5 Dan secara grafik sejujur aja Tidak terlalu gimana Bahkan cenderung cukup outdated Kalau kita ngomongin masalah graphics Jadi sama sekali bukan graphics Tujuan lo main game ini Tapi mungkin hal lainnya Yang memang lo punya hobi terhadap motor-motor trail Pengen ada di arena-arena yang mungkin Ya kalau di Indonesia cukup jarang gitu ya Loncat sana loncat sini gitu ya Dan itu gak ditemuin di game racing pada umumnya Ya mungkin kalian bisa temuin di MX vs ATV Legends ini Dan gue juga belum dapet sih sampai terakhir gue main Kenapa harus judulnya itu MX vs ATV gitu Karena di sini juga mereka Ya sejauh ini ya Gue belum jauh ya Gak balapan juga gitu ya Ya mungkin akan ada gitu ya Gue gak tau Yang pertama yang gue liat disini ya tadi Graphics yang cukup biasa saja Dan dia punya environment yang cukup luas Untuk kita carrier moodnya Jadi kalau carrier mood Lo bakal pake satu karakter yang udah dikasih sama dia Yang nantinya bisa jalan-jalan di sebuah environment yang cukup gede Dan disana juga lo bisa jalan-jalan Nyobain loncat-loncat juga dan segala macem Dan ngomong dengan beberapa NPC Yang nantinya akan memprogresskan Perjalanan lo di game tersebut Apalagi di carrier moodnya Tapi yang cukup aneh adalah tutorialnya Buat gue yang awam dengan game kayak gini Gue bilang tutorialnya agak terlalu menganggap kita tuh ngerti Jadi gue berakhir dengan gak ngerti-ngerti amat gitu ya Bisa aja gue yang gak ngerti ya Jadi mohon dimaafkan sekali lagi Gue pinta maaf banyak nih ya Karena gue emang gak ngerti Tapi ya rasanya memang ini game ditujukan Untuk orang yang ngerti sama game seperti ini Karena secara fisik menurut gue cukup bagus Cukup lumayan bagus Jadi kalau untuk orang-orang yang sama sekali gak ngerti Dan baru pengen terjun Menurut gue agak gak terlalu friendly Ditambah lagi ya itu tadi gue bilang Fisiknya sih bagus Pas gue main ini berasa banget susahnya Susah banget ya gue sampe Waduh cukup lumayan frustasi Apalagi pake si motornya Pake si MXnya Pake bikenya itu susah banget Ditambah lagi dia punya dynamic weather Jadi bisa tiba-tiba hujan Jadi kalau hujan Itu si tanahnya itu jadi lumpur Dan saat jadi lumpur Itu lu bisa ngerasain seberapa beratnya Seberapa susahnya ngebut Seberapa gampangnya lu jatoh Dan ya di game ini Kalau lu sekalinya udah jatoh Itu dibalap Dan lu susah ngebalap lagi ke posisi pertama Minimal gue yang ngerasain itu Terus juga ada salju juga Yang bakal lu temuin Dimana ya saljunya ya berperan cukup baik Sebagai salju disana gitu Bikin licin Kadang-kadang juga nempel-nempel di ban juga Dan secara fisik itu adalah salah satu yang paling gue puji Tapi dari sisi Ngendarain si bike nya Menurut gue buat Orang yang baru ya Megang terus harus mikirin Kapan dia loncat Landingnya harus pas Kalau enggak lu bakal jatoh Itu butuh satu perjuangan panjang Sampai lu bener-bener paham gitu Enggak kayak GT7 yang memberikan banyak kemudahan gitu ya Ini enggak ada itu Jadi di depan lu harus bener-bener latihan gitu Jadi kalau lu enggak kuat Bakal langsung mental Dan di MX nya khususnya Kalau di ATV nya jauh lebih friendly Buat kalian yang biasa main game racing pada umumnya Yang lebih arcade ATV ini memberikan pengalaman yang lebih enjoy sih menurut gue Jadi jauh lebih bisa dipahami gitu ya Bagaimana caranya mengendari ATV gitu ya Walaupun mungkin Kalian di dunia nyatanya sangat jarang nyentuh ATV gitu ya Dan yang terakhir dia punya UTV Ini Gue banget enggak tau Ada kendaraan namanya UTV gitu ya Ya mungkin gue yang kurang wawasan ya Pasti sih Karena pas udah gue cobain UTV nya ini tuh Super duper aneh ya Cara kontrolnya Balapan pake beginian tuh Kenapa harus ada gitu Karena susah banget Dan yang paling nyebelin adalah Mungkin waktu gue main nih Game nya belum rilis kali ya Jadi belum maksimal Si patch nya atau gimana Yang pasti kalau Main UTV udah mah susah Sekalinya Lo tiba-tiba jatuh atau gimana tuh Bisa tiba-tiba force close aja gitu keluar gitu Kayaknya juga game nya muak sendiri gitu sama UTV nya ini Karena susah banget coy Gitu Jadi gue sih dari Si motor nya Mungkin kalau gue ranking Yang paling gue bisa mainin ATV Kedua yang motor nya Baru yang ketiga si UTV nya Ditambah lagi Kalau kayak gue nih Misalnya gue gak suka main motor nya Di carrier mode Untuk ngebuka mode yang ATV nya lebih jauh Lo mau gak mau harus Main balap motor Itu lumayan nyebelin sih Buat gue Karena gue gak jago gitu Malahan gue tersiksa Jadi Yang penting selesai aja Juara paling bontot juga bodo amat Yang penting gue bisa main ATV nya gitu Jadi overall Ini game yang gak bisa bikin gue Stay lama Tapi minimal ini ada customization Nah pas gue liat Customization nya Apa yang bisa di custom Adalah si motor nya ATV nya dan UTV nya Itu tiga-tiganya bisa kalian custom Begitupun dengan Karakter kita gitu Cuma bisa dirubah namanya Di belakang Nomor nya Terus juga warnanya Kostum nya Ya bentuk helm adalah beda-beda dikit Tapi juga tipis-tipis Gak ada yang terlalu signifikan Jadi Menurut gue Customization nya Juga ujung-ujung nya Tidak terlalu membuat gue happy gitu Walaupun Memang customization nya cukup detail Warnanya tuh Hampir semua Bagian dari motor lu tuh Bisa lu custom Gitu Tapi paling tidak Kalo kalian Seperti gue gitu ya Main sendirian Dan merasa bosan Kalian bisa main Coop couch ya Karena dia bisa Split screen juga Ya karena memang Kayaknya seharusnya game kayak gini Punya split screen Dan juga bisa online multiplayer Tapi online multiplayer nya Lagi-lagi Entah kenapa server nya Gue beberapa kali nyobain tuh Ke kick keluar Dan ya gak bisa ngelanjutin Jadi Sangat amat disayangkan Tapi overall Kalo gue boleh bilang Gue udah main totalnya Kayak hampir 4 jam lah Main game ini Gue akhirnya nemuin Satu track yang Lumayan friendly Untuk motor Pada akhirnya Yang memang Mode nya tuh nantinya Kesananya bakal semakin banyak Kayak pertama Mode yang thrill banget Yang lu emang harus loncat-loncat Nantinya ada mode yang kayak Gue gak tau ya Bahasa gue kayak time attack gitu Dimana lu emang Bener-bener kayak balapan aja Cuman Gak terlalu banyak unsur loncat-loncatnya Dan lu bisa cari shortcutnya Lu sendiri gitu Yang lu suka gitu ya Gue lupa judul Si mode ini tuh apa Yang mungkin Jauh lebih bisa Dipahami sama kita Yang gak biasa Mainin game kayak gini Yaudah itu aja mungkin dari gue ya Tapi Overall Ini adalah sebuah game Yang memang Sayangnya Bukan game gue banget aja Dan memang gue gak punya Apa ya Referensi terlalu banyak Untuk game semacam ini Sehingga gue cukup Kesulitan untuk bisa belajar Dan ternyata Untuk orang awam Seperti gue Cukup susah gitu Jadi mereka gak ngasih tutorial Yang bener-bener bikin kita tuh Jadi jago dulu Di awal tuh Enggak gitu ya Bahkan Untuk jadi juara Sepuluh besar aja tuh Susah banget buat gue gitu Jadi silahkan kalian Kalau mau ngecek videonya Ya cek aja dulu Gak ada demonya sih Tapi gue pengen banget sih Kalian nyoba Dan pengen tau Kalian tuh Ngerasain hal yang sama sama gue Atau enggak Mungkin kalian bisa lihat Di temen-temen yang lain ya Ada player 2 Tag 1 Dan juga Neoplay Harusnya yang juga mainin game ini Menurut mereka gimana Gitu jadi gue ditolong seudahan dulu Thank you banget Buat THQ Nordic Yang udah ngasihin Si Key-nya Jadi gue bisa bikin preview-nya ini Sampai ketemu di video First Impression berikutnya Masih trauma gitu Gue ngebayangin Naik motor ya maaf ya Gue pamit dulu Polar original Bangin benar original Dan Sya Allah bersyukur Bye-bye Sya Allah selamat menikmati